Ada komentar seperti itu saya juga mengikuti Yang jelas begini Kami juga setuju Bahwa tidak boleh Dalam ikhtiar Membangun koalisi ada yang saling Memaksakan kehendak Ada yang saling memaksakan diri Contoh memaksakan itu begini Pokoknya wajib si A Itu maksa Apapun ceritanya saya gak perlu tahu Urusan atau alasannya Yang penting si A Atau sebaliknya saya gak perlu tahu Alasannya yang penting jangan si A Sama-sama memaksa Kami sepakat Untuk tidak seperti itu sebenarnya Jadi kami ingin ketemu Pada konsensus apa konsensus Yang saya maksud tadi adalah Kita ingin kalau koalisi ini Mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan Sebuah poros Sebuah poros alternatif Sebuah poros perubahan Yang bisa membawa aspirasi Dan harapan masyarakat Indonesia Karena kami ingin meyakinkan Indonesia bisa berubah Lebih baik bentunya Dan melalui koalisi ini Mudah-mudahan terbuka jalan itu Sekali lagi Tidak boleh memang saling memaksakan Tapi sebaliknya Kita harus meyakinkan Bahwa pasangan yang nanti Bisa dihadirkan oleh koalisi perubahan ini Adalah pasangan yang merepresentasi Saya ulangi Pasangan yang benar-benar merepresentasi Gerakan perubahan yang berbaikan Dan harus bisa membawakan Kemenangan yang paling besar Itu yang menjadi konsensus Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!